Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah Ya karena kabarnya anak-anakku hari ini dalam keadaan sihat walafiat Jadi ibu berharap semua sudah mempersiapkan alat-alat tulis ya Alat-alat tulis, buku dan pulpennya harus disiapkannya sebelum kita mulai pelajaran Jadi Narikda pimpin dulu doanya ya Ya bu, sebelum kita memulai pelajaran hari Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar Sesuai keyakinan masing-masing Doa dimulai Selesai Karena kita sudah berdoa anak Jadi sebelum kita memulai pelajaran Alangkah bagusnya kita menyanyi dulu ya Iya bu Iya bu Selesai 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks, siswa dapat menganalisis pengaruh mea bagi perekonomian negara Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan pola meda magnet berdasarkan hasil percobaan dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyediakan laporan hati percobaan meda magnet secara sistematis. Kemudian setelah mencermati isi formulir pengiriman uang melalui bank, tanpapos, siswa dapat menentukan komponen dari formulir tersebut dengan benar. Ya, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Ada kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tidak. Bagaimana? Sudah lihat semua kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah lihat. Ya, terima kasih, Nak. Sekarang kita lanjut. Sekarang, kira-kira menurut apa yang terlintas dalam pikiran kalian melihat gambar ini? Pembuangan sampah, Bu. Ya, ini adalah sebuah... Pembuangan sampah, Bu. Ya, betul. Ini adalah pembuangan sampah. Jadi ini adalah sebuah pembuangan sampah. Ya, nanti kalian akan melihat videonya ya. Ya, Bu. Hidup tanpa menggunakan barang berbahan plastik terdengar sulit. Keribukan berarti tak bisa berupaya meminimalisir sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Salah satu bagian tawar ulang sampah plastik di Jakarta, Muhammad Badoi, membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di pabrik pengolahan inilah, sampah plastik yang dibeli dari lapak pemulung dikumpulkan. Salah satunya, sampah plastik jenis PET yang banyak beredar dan memang dikenal ramah lingkungan karena mudah didaur ulang. Bekas botol air mineral, itu PET, polyethylene terepalate, itu nanti akan dibuat menjadi benang polyester. Kemudian juga ada yang PP, itu gelas air mineral, itu nanti akan dibuat menjadi talirafia atau jadi karung. Lalu seperti bekas botol oli, bekas botol sampo, bekas botol lotion, itu jenisnya ada HDPE, high density polyethylene, nanti bisa dibuat menjadi sapu. Setelah selesai dipilah dan dicuci, sampah akan dicacah menggunakan mesin. Hasil cacahan plastik inilah yang dijual ke pabrik untuk diolah kembali, bahkan ada yang diekspor ke luar negeri. Ada tiga E yang kami sampaikan. E yang pertama adalah dalam bicara daur ulang adalah masalah edukasi. Edukasi ini tidak bisa cepat dihasilkan, perlu waktu bertahun-tahun. Kemudian E yang kedua itu adalah tentang ekologi. Tapi kedua E ini tidak akan pernah sustain kalau tidak ada E yang ketiga, yaitu ekonomi. Nah kami dengan gerakan aksi kelola sampah kita, Aksata, itu mengelola sampah-sampah sehingga bisa disadari untuk masyarakat di kalangan banyak bahwa sampah itu bukan masalah, tapi sampah itu membawa berkah. Jadi yang harus dilakukan adalah pilih sampahmu, pilih gaya hidupmu. Ya, mengelola sampah plastik bukan tanggung jawab Badui sendiri. Di rumah masing-masing, warga bisa mulai memilah dan mendaur ulang plastik bekas pakai agar tidak mencemari lingkungan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Dari video yang sudah dikampilkan tadi, sekarang Ibu mau tanya, dari beberapa contoh yang sudah disebutkan di dalam video, sekarang ada tidak contoh lain yang bisa digunakan dari barang-barang bekas ini? Menjadi pot, Bu. Ya, betul, nak. Dan lampion. Ya, betul. Itu bisa digunakan untuk membuat pot dan lampion. Jadi, barang-barang bekas itu bisa bernilai jual apabila kita bisa menggunakannya, bisa membuatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan cuma sekedar sampah saja. Tapi bisa dikreasikan menjadi hal-hal yang bernilai jual. Ya, sekarang kita baca dulu sebuah teks ya. Ya, kalian baca di dalam hati ya. Ya, bagaimana nak? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Iya, Bu. Jadi, dari bacaan itu, dari bacaan tersebut, sekarang Ibu mau bertanya, siapa saja pelanggan yang membeli produk yang dihasilkan oleh Ibu Madi? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, nak. Dari dalam negeri dan mancanegara, Bu. Iya, betul. Jadi, orang-orang yang biasa membeli hasil dari produknya Ibu Madi itu bisa dari dalam, dan ada juga yang dari luar. Jadi, sekarang yang kedua, bagaimana produk Bu Madi bisa sampai ke luar negeri? Jadi, ya, ada yang bisa tahu, bagaimana di ekspor ini, ya, barangnya yang di ekspor keluar. Jadi, dia menggunakan bahan-bahan, apa, barang-barang yang sudah tidak digunakan untuk dibuat menjadi sebuah kerajinan. Ya, betul sekali. Bu Madi di sini memasarkan produknya, yaitu dengan diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentu akan mempengaruhi arus barang dan jasa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Madi Yuliani. Yang namanya MEA atau disingkat dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya ini MEA, semua, apa, dengan adanya MEA ini, barang-barang yang ada dalam negeri, barang dan jasa dengan mudah bisa dikirim ke luar negeri. Dan orang-orang dalam negeri bisa bekerja ke luar dengan mudah, dan orang luar juga bisa, negara anggota Asia bisa bekerja di Indonesia dengan mudah, dengan melakukan kerjasama. Jadi, untuk menambah pengetahuan kita, nak, tentang MEA, sekarang kita nonton videonya, ya. Ya, coba nonton videonya, ya, supaya menambah pengetahuan kita tentang MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Supaya menimpatkan perikulumian negara-negara ASEAN. Sebenarnya, kita telah beragai bahwa salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah dengan menetapkan kawangan perdagangan kibat atau yang disingkat dengan ASEAN. ASEAN merupakan ketepakatan untuk melaksanakan perdagangan kibat ASEAN. ASEAN merupakan ketepakatan untuk melaksanakan perdagangan kibat ASEAN. atau ASEAN ekonomi kondisi atau tingkat dengan ASEAN. MEA ditentukan berdasarkan dikelaran jenis dengan kejuangan untuk meningkatkan perdagangan, mengurangi tingkat keinginan, serta meningkatkan kekeluan ekonomi di kemakturan masyarakat ASEAN. Kedapat empat pilar niang. Pilar pertama, patah dan berkontrol di juga. Kawangan dengan perbangunan ekonomi yang merata. Kawangan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dan pilar yang terakhir, kawangan ekonomi berdaya saiki. Keempat pilar niang. Ini saling berkaitan. Upaya yang dilakukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA untuk mengujudkan kejuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi, pilar untuk pasar tunda dan berbagai profesi. Nah, pasar tunda merupakan pasar bertama dalam sebuah cukup kawasan yang mana akuran dan keindakannya dimuntuk bersama. Ekspor, impor, dilakukan bersama-sama, sehingga tidak berkaitan kepada penduduk negara dalam kontrak perdagangan internasional. MEA yang berhasil di pasar tunggal ASEAN, memikirkan transportasi barang, modal, dan tenaga ekonomi di antara negara-negara kawasan kertia negara. Karena ini adalah faktor bebas kertia negara. Supaya yang dilakukan dilikuti dengan mengadakan aliran bebas barang atau mengurangi dan menyadakan tarif ekspor-impor. Memudahkan aliran impetan. Memudahkan aliran tenaga kerja terapin. Pilar yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya kain-kain ini. Nah, supaya yang dilakukannya mengikuti memperbaiki kebijakan berkaitan wisata, perhitungan konsumen, melakukan pembangunan berbagai fasilitas seperti fasilitas transportasi dan informasi memperbuat badan perbuangan ASEAN. Yang ketiga, menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang beratang. Supaya yang dilakukan tersebut mengembangkan wisata kecil-menang atau UKM memperkenalkan kekerjaan pembangunan. Bila yang terakhir, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berbeda atau berbalik dengan ekonomi. Boba Supaya yang dilakukan berikutnya mengadakan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN dengan negara lainnya seperti Joko, Jepang, Australia, dan Asia Baru, India, dan Korea. Berbagai supaya yang dilakukan masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN ya. Berikut negara-negara yang terdagung dalam ada ekonomi kognitif meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Nay Darussalam, Bailan, Vietnam, Kauja, Laos, dan Filipina. Ada pun dapat positif dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, peningkatan dapat kita ekspor produk global ke masyarakat negara dengan peningkatan di pusat negara dalam bidang perdagangan. Masyarakat ekonomi ASEAN memberikan aktif lebih mudah ke parah di sector agar secara langsung dan tanpa peningkatan dapat dijelaskan kompetensinya dalam bidang investasi. Masyarakat akan berusaha dikatakan kualitas dan penerang latihan agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya dalam bidang ketentang kekerjaan. Ada pun dapat dijelaskan masyarakat ekonomi ASEAN yaitu meningkatnya kompetensi atau pertainan terhadap produk-produk dalam segeri dan luar segeri dalam segeri kompetensi eksploitasi terhadap keperdaya alam atau keperdaya manusia dalam keperdaya eksploitasi dan ikatnya persaingan untuk mendapatkan kekerjaan terutama di dalam negeri dalam bidang kerenangga kerjaan. ada pun dapat masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia yang pertama dampak kompetensi masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia yaitu meningkatkan kapasitas ekspor ke lokal pengajar negara dan meningkatkan di pusat negara mempermudah impetor untuk menjalankan investasinya di Indonesia dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas keterampilan pribadi dan berdikip terbuka ada pun dapat negatif masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia mengikuti terangkatnya posisi industri lokal karena tidak menjadi produk luar negeri yang memilih kuat dan lebih dibanding dengan produk lokal adanya eksploitasi berdaya alam dan seberdaya manusia di Indonesia dan sulitnya mendapat pengerjaan karena harus berbaik dengan masyarakat keluar yang punya waktunya yang lebih baik gambar apakah yang kalian lihat di sini gambar apa itu cendera mata iya betul itu adalah kulkas yang ditempelkan cendera mata jadi cendera mata ini bisa didapat apabila misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri atau kita pergi ke satu daerah pulang dari sana kita akan membeli sebuah cendera mata jadi cendera mata ini terutama ini yang bisa ditempel di kulkas jadi kira-kira menurut kalian bagaimana cara cendera mata ini bisa menempel di sebuah kulkas dengan magnet iya betul dengan menggunakan sebuah magnet jadi kalian kan sudah belajar bagaimana yang mana benda yang termasuk benda magnet dan yang mana benda yang tidak termasuk benda magnet kalian sudah tahu ya iya jadi ya disini ada yang namanya medan magnet jadi medan magnet ini dipengaruhi oleh magnet jadi medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi oleh magnet yang tidak dapat kita lihat tapi dapat kita gambarkan medan magnet itu tergantung dari kekuatan sebuah magnet ya ini jadi coba lihat gambarnya ya disini adalah sebuah magnet batang jadi sebentar kita akan melakukan sebuah percobaan jadi dari perdagangan di pasar bebas mea akan meningkatkan arus barang dan jasa dalam proses transaksi uan secara tidak langsung tapi juga melalui pengiriman kemudian sebelum buah yang dikirim kepada prosen atau pemutaha biasanya konsumen mengisi formulir terlebih dahulu jika melalui pos atau ban jika tidak menggunakan ATM jadi coba perhatikan ya ini adalah formulir pengiriman uang ya coba lihat pernah kalian pergi di bank untuk mengirim uang pernah bu pernah bu pernah bu pernah bu ya pernah ya jadi ini adalah formulir pengiriman uang jadi pedagang di pasar bebas mea akan meningkatkan art barang dan jatah dan proses transaksi uang secara tidak langsung tapi melalui transfer atau pengiriman jadi form pengiriman uang coba perhatikan formulir pengiriman uang berikut sebutkan jenis formulir pada gambar jenis formulir pada gambar apa ini formulir pengiriman uang ya betul ini adalah formulir ini adalah formulir pengiriman uang perorangan jadi sekarang untuk apa ini untuk apa formulir ini untuk pengiring uang Iya betul, jadi selanjutnya lagi ya betul sekali, siapa yang membuat formulir tersebut? Bos. Iya betul Pak Ali. Bos. Nah jadi coba perhatikan, jadi komponen yang ada dalam formulir ini yaitu yang pertama identitas pengirim, nomor dua, nomor rekening pengiriman, jadi ada di sini ya. Identitas penerima, ya betul, nomor rekening penerima, sumber dana, jumlah uang yang dikirim, dan ini selayanan atau yang terakhir itu harus ada tanda tangan. Baiklah anak-anakku sekalian, karena tadi saya ibu sudah bagikan kelompoknya ya, sekarang kita ibu akan bagikan LKPD-nya, jadi silahkan kalian bekerja dengan teman kelompoknya ya anak-anak. Iya ibu. Ya ini dia LKPD-nya yang harus kalian selesaikan ya nak. Jadi tolong dikerjain LKPD-nya ya. Jadi dalam LKPD itu, kalian akan bekerja kelompok. Kalian harus dulu membaca, di sini kalian dulu harus membaca LKPD-nya, kalian harus membaca dulu bacaannya, kemudian kalian diskusikan kepada teman-temannya, apakah Mia itu? Ya, kemudian bagaimana Mia mempengaruhi kehidupan kita? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa keuntungan Mia bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ya, silahkan kalian berdiskusi ya. Jadi kalian akan melakukan percobaan kelompok ya. Ya di sini, ayo beri eksperimen. Jadi secara mandiri, kalian akan melakukan percobaan di rumah, mengikuti langkah-langkah kelihatan yang terdapat dalam LKPD. Jadi sebentar kalian akan laksanakan ya. Ya, yang pertama itu, yang harus kalian lakukan adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, catatlah hasil pengamatanmu dalam LKPD. Ya, berdiskusi-diskusi lah di WA Group untuk membahas hasil percobaan. Dan yang keempat itu adalah mempersatatikan laporan hasil percobaan. Jadi sebentar itu akan kalian lakukannya dalam pembagian LKPD. Bagaimana? Sudah selesai kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah. Ya, Ibu mau lihat. Kalian membacakan ya, silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Kalian sudah berpikirkan KPD-nya ya. Iya, Bu. Kalian akan berpikirkan membacakan untuk kerja kelompoknya ya. Bagus sekali. Ya, Uri. Silahkan baca, Mak. Lompok satu. Mia adalah singkatan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, betul. Jadi, Mia itu masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, kemudian. Kelompok kedua, silahkan dibaca. Bagaimana Mia mempengaruhi kehidupan kita? Iya, Bu. Ya. Dengan diterapkan Mia, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi sebagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya. Tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN. Iya, betul. Sekarang kelompok tiga. Apa keuntungannya itu, Mia, Mak? Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kelompok tiga, silahkan baca. Menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Iya, betul. Kemudian, dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi, bagaimana? Kalian sudah melakukan percobaan, tidak? Sudah, Bu. Iya, silahkan. Sudah, Bu. Apa hasil dari percobaan kalian, kelompok dua? Silahkan dibaca. Hasil percobaannya, serbuk besi akan mengikuti ke mana arah magnet, Bu. Iya, betul. Sekarang, apa kesimpulannya, Nak? Kesimpulannya adalah magnet tidak bisa dilihat, tetapi dapat dilihat apabila kita menuruh serbuk besi di atas kertas. Ya, jadi, yang namanya magnet itu kita tidak bisa melihat, namun kita bisa menggambarkan melalui percobaan serbuk besi. Jadi, kemanapun magnet itu bergerak, serbuk besi itu akan bergerak juga. Ya, baiklah, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya yang ada di LKPD. Ibu, perhatikan contoh formulir pengiriman uang berikut. Menurut kalian, komponen apa saja yang terdapat dalam formulir pengiriman uang di atas? Satu, jumlah yang dikirim. Dua, tanggal kiriman. Tiga, pengirim. Empat, ditujukan kepada. Lima, berita. Enam, tanda tangan. Nah, ya, jadi di sini komponen yang ada dalam formulir pengiriman uangnya itu yang pertama. Coba lihat di situ, rumah satu itu adalah jumlah yang dikirim, jumlah uang yang berapa yang dikirim. Kemudian yang kedua di situ, tanggal kiriman. Ada tanggal berapa uang tersebut dikirim. Selanjutnya, yang akan dikirim oleh siapa, siapa pengirimnya di situ ya. Kemudian ditujukan kepada siapa uang tersebut. Dan yang kelima itu, itu uang itu apa. Dan terakhir itu adalah tanda tangan si pengirim. Ya, terima kasih, nak, karena sudah menjawab pertanyaannya. Jadi, pertanyaan selanjutnya, kalian sudah tahu ya. Ada di situ, istilah formulir pengiriman uang berikut mengikut tipe-tipe pengisian yang telah disediakan. Kalian sudah tahu ya. Jadi, bagaimana cara mengisi semuanya? Ya, terima kasih anak-anak semua, karena sudah membacakan hasil kerja kelompoknya. Jadi, kita beri cepat tangan dulu untuk kelompok satu, dua, dan tiga. Ya, semangat ya belajarnya, walaupun jarak jauh kita di sini. Antara ibu dengan kalian, jauh, tapi tetap semangat ya, nak. Jangan sampaikan buat belajarnya ya. Ya, saya berterima kasih kepada anakku karena sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan sudah bekerja kelompok dengan temannya. Baiklah, saya akan kirim ke Google Group ya. Evaluasinya, saya harap kalian kerja evaluasinya. Supaya saya bisa tahu bagaimana kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini dia ya evaluasinya, tolong dikerja. Saya kirim ke grup. Kemudian, silahkan kalian kerja, saya tunggu jawabannya ya. Ya, terima kasih ya anak-anakku sekalian karena sudah mengirimkan tugasnya ya. Ini ada sudah tujuh orang yang mengirimkan tugasnya, tugas evaluasinya. Kita cek dulu ya, siapa-siapa yang mengirimkan tugasnya ya. Ya, di sini sudah ada tujuh orang yang mengirimkan. Ya, Alhamdulillah, sudah banyak yang ada beberapa sudah paham, tapi masih ada di sini yang belum. Saya berharap ya, belajar di rumah nak. Ini hasil evaluasinya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau mendengar apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dengan adanya meyah, tenaga kerja Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Iya, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dengan tenaga asing. Ya betul, Kalina. Itu, itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi. Jadi Ibu mau merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Iya, Ibu. Iya, sekarang pertanyaannya yang pertama. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang telah dipelajari hari ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, Praktik Medanet, Pengisian Formuler. Iya, betul. Sekarang yang kedua, apa lagi? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Mengelola sampah yang bernilai jual tinggi, mempraktekan medan magnet. Iya, kemudian yang ketiga. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Bagaimana mengelola sampah yang baik agar tidak menjadi saran penyakit, Bu? Nah, jadi bagaimana kita carata supaya tidak menjadi saran penyakit. Iya, betul sekali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Nah, Bunga silahkan dipimpin dulu doanya ya. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jadi, Ibu berharap kalian rajin belajar di rumah ya. Iya, Ibu. Iya, saya berharap kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa rajin belajar karena kita sudah kalah 6, nak. Jadi, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, kalian harus rajin belajar. Jangan banyak main ya. Jadi, besok kita akan belajar tentang kejadian ekonomi di bidang sosial. Jadi, Ibu berharap banyak belajar di rumah ya. Ya, saya akhiri dengan ucapan. Ya, saya akhiri dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.